Ketika perizinan semua diambil oleh pemerintah pusat, maka saya tidak terbayang berapa banyak e-pres yang harus ditekan oleh Presiden Jokowi di setiap perizinan usaha. Sebenarnya omnibus ini kan berlaku di sistem Anglo-Section, sedangkan kita kan sebenarnya Indonesia itu menerapkan Eropa Kontinental. Nah sebenarnya yang populer di kita itu adalah bukan omnibus sebenarnya, tapi kodifikasi hukum. Terima kasih.